Halo, saya Muhammad Nandaris Dianto, biasa dipanggil Nanda sebagai fisioterapis di Timnas Basket Puteri Indonesia. Untuk keadaan pemain saat ini, setelah event SWB kemarin, pemain beberapa ada yang recovery, ada yang badannya sudah siap untuk latihan di persiapan event berikut. Yang pasti tugas fisioterapis itu membantu pemain untuk bisa kembali ke lapangan tanpa merasakan sakit, terus bisa bergerak bebas tanpa harus merasakan masalah terhambatan di badannya. Biasanya cedera-cedera yang dialami kayak overtraining, overuse, terus cedera-cedera ringan kayak... Itu banyak loncat-loncat lah efek dari situ. Jadi fisioterapis saya semenjak 2019 setelah lulus. Sebelumnya, sebelum basket saya pegang futsal, tim futsal. Jadi menikmati karirnya dari fisioterapis di tim futsal baru masuk ke tim basket. Kalau cedera yang lucu sih nggak ada ya, kalau untuk cedera yang lucu ya. Soalnya setiap pemain atau teman-teman yang cedera itu bikin saya deg-degan. Jadi bukannya lucu tapi malah kayak khawatir. Contoh misalkan kayak sempet kemarin kayak Kayuni, Thailand apa Malaysia ya. Malaysia kalau nggak salah, dia harus tanding tapi sehari sebelumnya dia ngalamin nyeri punggung bawah. Sedangkan dia besok harus tanding. Dan selama di event tersebut, dia nggak bisa ngikutin pertandingannya. Jadi cewek sangat rentan mengalami cedera dibanding yang cowok. Karena cewek itu punya fase yang namanya PMS atau halangan datang bulan seperti itu. Dalam kondisi PMS tersebut, kondisi hormon yang ada di dalam tubuh cewek itu, itu melemah. Hormon itu makin melemah yang membuat kondisi tubuh yang di luarnya terlihat kuat tapi di dalamnya terlihat lemah seperti itu. Yang membuat gerakan-gerakan atau movement yang dilakuin pemain, itu yang dirasakan pemain, dia tidak apa-apa tapi sebenarnya badan itu merespon lemah gitu. Jadi bisa terjadi cedera tanpa disadari. Biasanya sih kalau dalam kondisi tersebut, kita selalu ngingetin ke pemain, kalau mereka datang bulan hari pertama, PMS hari pertama, kita ingetin buat selalu ngomong ke kita. Jadi intensitas latihan buat dia, itu kita jaga membedakan dengan pemain-pemain yang lain. Selama dia sedang mengalami halangan atau datang bulan tersebut. Biasanya medical kit yang saya bawa sendiri itu banyak, lumayan sih. Kayak ginesio tapping, terus obat-obatan, terus kayak massage gun. Biasanya massage gunnya yang kayak kica kayak gini. Selain praktis, bawanya juga manfaat dari massage gun kica ini bisa ngebantu pemain yang mengalami keram, atau mengalami otot tegang, jadi saya mudah ngerilisnya atau nge-massage-nya tanpa harus pakai tenaga saya. Jadi pakai massage gun kica ini udah ngebantu. Kondisi kaget setelah kejadian final SPBL kemarin, udah melewati masa operasi, dan sekarang itu sedang menjalani rehabilitasi. Kasus yang dialaminnya itu di bagian lutut, itu mengalami ACL, ACL-TIR, atau bisa kita sebut putus. Terapi yang biasa dikasih, yang pasti eksersis, terus beberapa pemakaian alat elektroterapi yang membantu teman-teman untuk menghindari nyeri dan meningkatkan mobiltasnya sendiri. Biasanya atlet yang sering mengalami ACL bisa jadi karena kondisinya pada saat itu sedang lelah, terus otot-otot yang menjaga komponen lututnya sedang lemah atau tidak kuat, bisa jadi karena gitu, ataupun karena hydration yang kurang, jadi badan nggak bisa ngebantu buat ngejaga macam-macam cedera yang muncul, terutama bisa jadi juga karena tabrakan, gerakan yang salah saat bertanding atau latihan. Yang untuk meminimalisir terjadinya cedera, bisa dengan strengthening, conditioning yang bagus, jaga makanan yang bagus, hydration yang bagus, dan juga maintenance tubuh yang bagus. Jangan sampai kayak udah capek, tapi kita masih harus berkegiatan yang nggak penting. Jangan lupa Subscribe channel